Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa membantu pengadaan bahan baku tekstil bagi industri kecil menengah sektor konveksi di Jawa Barat, kantor staf presiden bersama Beacukai mendatangi para pelaku industri kecil menengah di pusat logistik berikat di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku industri kecil menengah sebandung raya menggeluhkan praktik penghutan liar atau pungli. Pemerintah pun akan berupaya serius memberantas kasus tersebut. Kepada perwakilan kantor staf presiden Andi Wijayanto, para pelaku industri kecil menengah atau IKM sebandung raya menggeluhkan praktik penghutan liar atau pungli. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya permodalan, pelaku IKM semakin terjepit karena jika dikalkulasikan nilai pungli bisa sangat fantastis. Para pelaku industri kecil menengah harus membayar tips kepada oknum saat memasarkan atau menjual barang ke Jakarta. Bahkan sekali jalan, ada yang harus mengeluarkan 1 juta rupiah untuk uang keamanan, baik di jalan ataupun ketika berjualan. Kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah ya minimal menjembatani kita lah untuk usaha kita juga bisa lebih berkembang gitu. Kalau kendala di lapangan seperti adanya pungli gitu? Memang ada itu ya? Ada-ada nggak sih? Kalau dari teman-teman semua di sini yang bilang termasuknya yang terjun langsung ke lapangan gitu kan, katanya banyak sekali premanisme-premanisme gitu kan. Nah sebenarnya itu juga yang harus dibenahi gitu kan. Kalau saya sendiri mungkin lebih kepada ya tadilah bantuan untuk permodalannya. Senior Advisor Kantor Staff Presiden Andi Wijayanto mengatakan informasi itu sangat berharga bagi pihaknya. Apalagi selama ini Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap kumbuh kembangnya pelaku usaha kecil serta serius dalam memberantas pungli. Persoalan IKM juga terkait bahan baku, permodalan serta rantai distribusi pemasaran yang cukup panjang. Akibatnya harga jual menjadi mahal dan tidak kompetitif. Padahal saat ini banyak barang impor khususnya dari China yang masuk dengan harga murah namun berkualitas di bawah produk-produk dalam negeri. Sejauh ini Pak evaluasi pungli sendiri. Sementara di lapangan masih terjadi seperti itu sebetulnya Pak. Yang dibutuhkan konsistensi. Dibutuhkan konsistensi dari sakuan tugas itu untuk terus-menerus tidak angot-angotan lah untuk melaksanakan pengawasan penertiban untuk menghilangkan kumbli itu. Pemerintah juga akan menghadirkan pusat logistik berikat semacam di Batu Cajar yaitu di Kabupaten Bandung hingga di Kabupaten Bogor. Di Indonesia ada 70 PLB, tapi untuk tekstil hanya di Batu Cajar dan Bekasi. Diharapkan keberadaan pusat logistik berikat mampu memutus mata rantai harga bahan baku dan bermanfaat besar bagi pelaku industri kecil menengah. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV